Kita ke informasi lainnya, kali ini Jambia, kita punya banyak makanan tradisional yang menarik untuk dicoba di sana. Salah satunya kue tradisional padamara. Nah kue bertekstur lembut dan bercita rasa manis ini juga punya tampilan menarik karena disajikan dalam warna berbentuk persegi panjang nih Lia. Ini seolah-olah menyerupai perahu. Kita lihat ya. Terima kasih. Ada banyak pengrajin kuiner yang setiap hari membuat kue padamaran di Jambi. Salah satunya Ibu Nur dari bakery rumahan Amanda yang terletak di kawasan perumahan Kria Kencana Asri, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Tidaklah sulit untuk membuat kue padamaran. Yang sulit justru membuat wadah dari daun pisang yang dibentuk menjadi persegi panjang bak perahu yang disebut dengan takir. Salah-salah membuat wadahnya, adonan kue bisa bocor saat dikukus. Siapkan dulu bahannya. Ada tepung beras, garam, gula merah, gula pasir, santan kelapa, daun pandan, dan pasta pandan. Yuk langsung saja kita masak. Pertama-tama daun pandan dipotong lalu di blender hingga halus. Air daun pandan kemudian dicampur dengan adonan larutan santan encer dengan tepung beras. Lalu campur dengan air pandan dan pasta pandan serta garam secukupnya. Isi takir atau wadah daun pisang yang masih kosong dengan sedikit campuran gula merah dan gula pasir. Campuran gula ini berfungsi sebagai plus sehingga memberikan rasa manis. Kalau sudah, masukkan ke dalam kukusan lalu tuang adonan ke dalam takir. Tunggu adonan matang kurang lebih 25 menit dengan api sedang. Kemudian angkat dan sajikan. Karena ukuran yang pas, rasanya yang manis, dan tekstur yang lembut, maka tak heran jika kue padamaran sangat diminati berbagai kalangan. Bahkan banyak warga yang sering membeli kue padamaran langsung ke tempat pembuatnya atau di lapak kue tradisional saat pagi hari. Saya termasuk penggemar kue-kue tradisional terutama yang khas Jambi. Dan memang untuk padamaran itu kan sudah booming ya di Jambi dan sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Jambi. Teksturnya itu lembut, kemudian manis dan gurihnya itu bercampur ketika kita sendok sampai ke bagian bawah ditambah dengan aroma pandan. Jadi itu yang sangat menggugah selera gitu. Makan itu enggak cukup satu mas, bisa tambah lagi-lagi dan lagi. Dahulu padamaran merupakan salah satu kuliner yang selalu hadir dalam berbagai acara kelas atas. Sebut saja pernikahan, menyambut pejabat, dan lain-lain. Namun sekarang padamaran lebih merakyat. Sudah disungguhkan di berbagai acara dan semua orang bisa mencicipinya. Rasanya tidak afdol jika ke Jambi tanpa menikmati kue ini. Tertarik mencoba? Nugro Kusumawan, Jambi.